Pak Sari, Amit, enggak apa-apa tuh? Enggak apa-apa Nah ini nanti rahasia perusahaan Tidak ada rahasia-rahasianan Beneran ini Pak Sari Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di Menda Kusumafam Kali ini masih bareng Pak Suhari Assalamualaikum Pak Suhari Waalaikumsalam Kemarin Pak Suhari kan yang pertama kan kita video Di kandangin jenengan Pak Suhari yang pakan kering Nah ini pakan kering berarti tanpa hijau ini Apa aja Pak Suhari di kandangin jenengan ini? Mungkin bahannya atau apa-apa? Oh bahannya itu ngeraduk sendiri Oh ngeraduk sendiri Pakai ukurannya itu pakai 30-70 30 itu serat kasar Serat halusnya itu 70% Serat kasarnya itu terdiri dari kulit kacang sama kangkung kering Oke itu seratnya Seratnya ya Terus yang 70 Serat halusnya 70 itu Kopra, Polar Terus yang katul, jagung Sama itu apa itu Ada yang ngecatan Ada Ini mulai ini 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 apa Pak 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 Suhari Oh ini kompos Oh ini kompos Ini kompos Ini yang kemarin berapa Jari? Ini yang 20 ya? Iya 20 ribu 20 ribu ini sudah digiling Kalau yang itu 10 ribu lebih murah ya Karena pukuk sekarang juga susah Pak Suhari Petani yang sudah pernah mencoba dan tahu hasilnya pasti kembali ke sini Langsung kembali Kalau yang belum-belum itu ya mungkin tidak ada duitnya Nah ini kita Ini gudangnya Ini teman-teman Ternyata gudangnya Pak Suhari itu persis gudangnya pabrik pakan Di saya itu Saya kebetulan kerja di popan Oh iya Pabrik pakan Ini sistem penyimpanannya Pak Suhari sudah kayak pabrik Karena saya 27 tahun di pabrik Itu Ini kan nggak di buruk-buruk nih Biasanya gitu Jadi memang Waduh di toot Kita harus sesuai aturan pabrik 5R dulu Apa Pak Suheri, 5R Pak Suheri, mungkin bisa buat masukan teman-teman yang mungkin penyimpanannya pakan di kandangnya nanti 5R ya, ringkas, rapi, resi, terus kurawat, sama rajin Jadi di pabrik dulu kan sering mengikutkan gitu Jadi kita Jadi kita nggak bisa mencari, taruh dimana langsung Oh ini Kan langsung tepat nggak bisa mencari orangnya dimana, ini taruh dimana Kan langsung ada katul, jagung langsung bawahnya Pak Suheri ini ada yang kurang nggak? Nggak tahu, ada nggak bener nggak? Ada kartu stoknya nggak disini tuh Pak Suheri? Kartu stoknya tuh ada Ini ada kartu stoknya Pak Suheri, tiap ngambil harus dikurangin Ini masih dikit cukup ya, kambingnya Oh karena masih bisa dipantul Ini kita mulai dari sini Pak Suheri Ini katul Katul itu limbah dari padi Ini tulisannya katul teman-teman Kalau harga sekarang berapa Pak Suheri? Katul harga ini sudah katul yang Maksudnya sudah bukan katul yang super Cuma ini Rp3.000 Yang standar Ini katul teman-teman Ini stoknya, ini satu sak berapa Pak Suheri? Satu sak itu Rp50.000 Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ini kayak stok om enam ini sudah 300 kg ini, tahu nggak tahu tambah lebihnya Ini ada kartu stoknya Pak Suheri, biasanya Pak Suheri Terus yang ini jagung Pak Suheri ya? Yang jagung ini masih ada lima Kalau jagung ini berapa sekarang Pak Suheri harga per kilo? Sekarang Rp47.000 Rp47.000 Ini sudah digiling atau belum sih? Sudah digiling Sudah digiling itu Rp47.000 Ini ada satu, dua, tiga, wah ini satu Masih Masih Nah ini jagung, terus Yang ini apa Pak Suheri? Oh ini ya seratnya ya Kangkung Kalau Kangkung, kangkung kering Kangkung kering berapa Pak Suheri sekarang? Kangkung kering Rp3.300 Wah, gimana ya? Nah itu loh teman-teman Tiga ribu tiga ratus Kangkung kering Makanya kalau udah di breeding Eh di fetening itu menurut teman-teman Itu ilmu paling berat di breeding Di fetening? Iya di fetening itu pakan Karena kalau pakannya Nggak diselesaikan Selesai ternaknya ya Pak Suheri? Iya pakannya itu harus pakan yang utama Harus berani Kalau beding Kalau beding yang ngirit-ngirit Akhirnya hasilnya juga ngirit Seloganya itu Pak Kalau masalah pakan Selesaikan urusan pakanmu Kalau tidak Apa? Ternakmu yang selesai Iya gitu Kalau ngirit malah Nggak bisa itu Nggak Terus yang ini polar Polar itu masuknya karbohidrat Iya karbohidrat Polar termasuk karbohidrat Per kilo sekarang berapa Pak Suheri? Rp4.800 Harganya mual-mual teman-teman Harganya Terus yang Niki kok? Oh yang sentrat Ini berarti beli pabrian Beli pabrian ini ya Bentar nggak Sari Kalau sentrat sekarang? Sekarang Rp4.400 Tapi ya Rp4.400 Lebih mahal yang polar Iya Lebih mahal polar Kalau katul tadi karbohidrat juga Ada jagung juga karbohidrat Karbohidrat sama protein Oh ada karbohidrat Terus Setoknya Pak Suheri Ini kopra ini Ini kalau di pabrik saya ada gudang khusus ini Kalau ini gudang khusus ini Sudah menerapkan gudang khusus Pak Suheri Betul Pak Suheri Saya kebetulan kalau di pabrik Saya itu bagian setok Pak Suheri Jadi kalau barang itu kosong Itu manggil saya Mas barang yang kosong Sementara di komputer itu masih ada Kan curah Pak Suheri Itu harus kita lihat Di jazz Antara Oh di gudang khusus Gudangnya kosong Tapi angkanya kan masih gudang Nyantol gitu Saya yang bagian nge jazz Ini saya persis setok kop 6D Pabrik ini Pak Suheri Ini khusus ini protein Ini protein Kupra ini Protein khusus ini Kalau khusus itu berapa sekarang Pak Suheri Sekarang saya pakai sawit Kan bisa khusus bisa sawit Kupra itu Karena sawit sekarang 2600 2600 Partai besar Satu tahun lebih Harus satu tahun lebih Ini limbah pertanian juga Limbah industri itu pertanian Kalau ini Pak Suheri Kan ini Industri Industri Kupra itu kan Ada yang limbah Ada yang memang dibuat kupra Oh ada yang memang dibuat kupra Kan apa-apa dikeringkan Ini kulit kacang Ini serat juga ya Kulit kacang Ini buat ngoplos Kangkung kering Itu tulisannya sampai gak kelihatan Pak Suheri Setoknya udah penuh ini Kalau kulit kacang berapa Pak Suheri per kilo? Kulit kacang 1300 per hari ini Lebih murah ya Pak Suheri? Ya lebih murah Kulit kacang Ini kulit kacang apa Pak? Kacang tanah Oh ala kacang tanah Oke 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 Nah ini gudang apa Pak Suheri yang ini? Ini tempat meraci Oh meracanya di dalam sini? Iya Ini namanya Ini Apa ya? Namanya mixer nih Kalau di papi itu Tempat meraci Sementara masih manual Kedepannya Pakai itu mesin ya? Mixer Iya kedepannya pakai mixer yang besar Seperti mom Tapi sekarang masih manual Iya Pak Suheri Terus Ini Pak Suheri Apa Pak Suheri? Ini kok gak dikasih nama nih Pak Suheri? Ini sama nih Kulit kacang Kulit kacang Terus ada tambahan apa Pak Suheri? Ini apa Pak Suheri? Ini untuk campuran minum Oh itu untuk minumnya? Ini probiotik itu Bakteri positif Oke Bakteri positif itu untuk Mengurai Makanan Berapa kalau Ini saya membuat sendiri Oh membuat sendiri? Ini dari Beli Beli Bakterinya Di buku itu 21 ribu Jadi berapa Pak Suheri? Saya kembangkan menjadi Oh ini Satu drum Satu drum ini cukup 21 ribu Tambah airnya berapa Pak Suheri? Tambah airnya se Ini ya Ini baru Ini gak apa-apa dibuka Pak Suheri? Bukan ya Pak Nah ini ada Ini namanya probiotik Probiotik Ternyata bisa bikin sendiri Pak Suheri? Iya bisa Dikembangkan Oh mengembangkan ya Pak Suheri? Dikembangkan dari bakteri itu Untuk pengikatnya Agar bisa senyawanya Dikasih ini Nah itu katul Jadi katulnya 5 kilo Teruskan Satu botol itu Probiotiknya M4 itu Warna coklat itu Warna coklat itu Itu khusus pertanian atau peternakan? Untuk pertanian ada Peternakan ada Yang dipakai? Yang dipakai Yang peternakan Peternakan itu Satu botol itu Teruskan ditambah Air Tetes Tetes 5 liter Tetesnya 5 liter Terus airnya segini ini Airnya segini Jadi 5 kilo Tetesnya 1 liter Hitungnya 1 liter Tepuk 1 liter Biayanya pingin berarti 21 ribu katulnya Wow Ya hitung sendiri aja Ya tadi Argani katul di sana ya teman-teman Itu dikakulatur ya Tapi Babar Pak Suheri Jadi segini buahnya ya Ini Satu tong buat minum berapa? Secukupnya Kadang sampai Dua sampai tiga bulan Itu minumnya air tadi Yang disana Air tadi itu dikasih itu Berapa takerannya? Ya secukupnya aja Mungkin satu Sloki itu Satu sloki untuk satu lorong tadi? Oh Satu gelas Wah itu Terus masih dicak Saya campur itu Puan-puan Di dalamnya itu ada Puan-puan Ya Saya rebuskan Puan-puan Saya masukkan sini Oh Ya Atau probiotiknya Pak Suheri Ini tadi Bahan udah Terus Ini Ada ini kosong Habis Pak Suheri Oh masih ada Itu minranya Pak Nggak di sini Ini masih buat tempat Ini minranya Ini minranya Ini gedangnya Dipindah ini Sama Pak Suheri Kayak Pak Suheri Ini minranya pakai mineral ini Bentar Amit dipadangan ini Pak Suheri Amit semri Ini bukan promosi Tapi kebetulan Pak Suheri pakai ini 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 apa Pak Suheri Mineral Mineral Gambarnya sapi poan Mineral Mineral Oh Gambarnya sapi poan Sama sapi PO Sama ini Harganya pintar Ini juga Pak Suheri Ini vitamin Oh vitamin Oh Ini ada komposisi ini Eh Pak Suheri Amit Nggak apa-apa tuh Nggak apa-apa Nah ini Nanti rahasia perusahaan Tidak ada rahasia-rahasianan Tidak Beneran ini Pak Suheri Bener Alhamdulillah Ini teman-teman Ternyata sudah ada Ini Rangsum komposisi Iya Komposisi Komposisi Ini Wah ada dua komposisi Pak Suheri Ini untuk trial Oh ini lagi trial Oh iya Ini tanggal 8-12-2020 Ini berarti sudah rumus terbaru Pak Suheri Sudah tahun 2002 Tahun 2023 Belum ngeluarin rumus Ini Mari teman-teman Kita Tadi Nanti kalau Hitungannya Kersanya dihitung Tadi teman-teman Ya Karena harganya Nggak sama Ini yang Yang sekarang dipakai Yang mana Pak Suheri Ini pakai semua Yang utama Yang utama Yang utama ini ya Ini ada kulit kacang Ini Totalnya berapa 2 Satu ini berapa 250 Oh Satu Rangsum 250 kilo 250 Itu Kulit kacangnya 50 kilo Jagungnya 50 kilo Polar 30 Kangkung 30 kilo Sentrat Aduh Sentrat tadi ya 30 kilo Kopra 30 kilo Katul 30 kilo Mineralnya 2 saset Vitaminnya Satu Kalau mineral Sama vitamin Tadi belum tahu Harga ya Pak Suheri Oh vitaminnya itu 11 ribu Satu saset Itu mineralnya Itu 6 ribu 6 ribu Satu saset 6 ribu Nanti Teman-teman Tapi ini bebas ya Pak Suheri Teman-teman pakai Apapun Bebas Kalau ini Juga ini Harganya itu Tergantung Teman-teman Iya Kalau mungkin ada yang disini Mahal disana Murah Malah Peneran ya Pak Suheri Ini rumusnya malah dibuka Sampai Suheri Misalkan di daerah Lamongan Kangkung kan murah Kangkung dulu murah Sekarang kok 3 ribu Dulu pertama Jeningan terah itu berapa Mas 1.500 Nah itu loh 1.500 Sekarang sudah Dua kali lipat ya Pak Suheri Terus ini yang baru Pak Suheri Ini baru Percobaan Bedanya apa Pak Suheri Bedanya dari Saya menghilangkan sentrat saja Oh yang sentrat tadi Dihilangkan Terus di Jagung polar sama Kopra Oh iya ini jagungnya dari 50 Jadi Oh sebentar Sentratnya 30 ya Berarti kita Ganti 30 kilo Niki Ini jagungnya 50 Jadi 60 kilo Terus Kopra Kopra Dari 30 Menjadi 40 kilo Sama Polar 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 dari 30 Menjadi 40 Biar teman-teman Tahu Pak Ini yang Sekarang dipakai Memang doang ya Alasan kenapa Bikin Formula beda ini Karena Sentratnya itu Kadang-kadang Gonta ganti Ukuran gitu Oh Gonta ganti Kadang ada serbuk Serbuk habis Ganti yang Itu Peringkir Ketersediaannya Jadi diganti Terus itu hasilnya Di domba dan kambing Gimana Pak? Belum Bukan masih belum Belum Masih dalam Riset ya? Ya riset Oh iya Nanti disana kita akan Lihat Kalau sudah 3 bulan Sudah Nanti kita Timbang Panen Timbang itu hasilnya Tapi pemberian tetap 0,8 Apa? Pemberiannya sama Ya sama Sambil lihat disana Ini disini sudah selesai Ini di gudang Sudah selesai Kita lihat Yang disana tadi Memang ada yang Riset Yang tanpa Sentrat Nah ini teman-teman Yang sebelah sini Ini Kalau saya lihat Pak Suhari Pabri Kompos Kompos itu Kompos kadu Kompos kambing dan domba Iya Itu Nanti Kapan-kapan kita lihat Pak Suhari Bikin ya Pak Suhari Kita lihat Kandangnya luasnya pintu Tadi Pak Suhari Total Pak Suhari Total Ini yang Kolam rin Oh bukan Untuk kakak Dari kakak Oh dari kakak Kolam yang Saya bongkar Jadi Kompos Total kandang Tadi luasnya pintu Pak Suhari Nah ini Satu Satu meter Kali satu meter Isinya empat ekor Enggak Kandang Semua nih Keseluruhan 21 ru Satu ru ya 21 21 ru Berarti 21 Kali Empat belasan Pak Suhari Ya Ini yang ada tulisannya Nusentrat Ini memang masih baru Oh ini juga Nusentrat Ini Sudah kelihatan Gimana Oh Sudah rotak kelimis Pak Suhari Sudah rotak kelimis Oh ini yang pakai Sentrat Sampai sini Nusentrat Oh ini Nusentrat Ini sudah lumayan Pak Suhari Nusentrat Sudah seperti ini Betina Pak Suhari Ya betina Ini sudah bagus loh Pak Suhari Sudah ngisi semua Sudah ngisi Kan datangnya Lebih awal Daripada yang ini Oh ini baru datang Yang ini Baru dipotong Ini ada kepala hitam Tapi bukan Dorper nih Pak Suhari Dorper Kediri Dorper kediri Jadi Ini Saya lihat yang ini Contohnya Ini yang Sudah kelihatan Buletnya Tapi nanti Tetap hasil akhirnya Ditimbang Ya ditimbang Nanti bagaimana Dengan yang pakai Sentrat Kalau memang hasilnya Sama atau Lebih baik ini ya Sentrat saya Ya Karena sentrat juga sih Sebenarnya itu Bahannya juga hampir sama Hampir sama Penyusunnya juga jagung Apa tadi Polar Samakatuh Cuma saya sedang Di pabrik besar Iya Nah itu Di pabrik ya pasti Ada biaya tenaga kerja Dan lain-lain Harga kerja Biaya transportasi Dan lain-lain Oh iya selupa Terus sama harga Tadi antara dua Tadi gimana Pak Suhari Antara harga itu Bisa Lebih mahal yang Tanpa sentrat Bisa lebih murah Bahan yang Tanpa sentrat Tergantung harga jagung Polar sama katol tadi Iya Kalau pakai sentrat Cuma satu harga Sentrat Tadi tiga Iya Sentrat tadi 4.300 4.400 4.400an ya Kalau tadi Polarnya aja Ada 4.800 Jagungnya 4.700 Terus Katolnya yang Murah Kopra ya Kopranya yang Lebih murah Jadi Itu memang Kalau harganya pas Yang Berarti Dua bahan Tiga Tapi yang satu Memang udah murah sih Buat subsidi Untuk menekan Biaya yang lain Ya besok Kalau kesini Lihat ini Hasilnya Berapa bulan Kita kesini lagi Mungkin ini Dua bulan lagi Dua bulan lagi Dua bulan lagi Nanti kita kesini Teman-teman Untuk Mencoba Berarti ini Berapa kotak Pak Suhari Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Kotak Delapan Kotak Nanti Sudah diukur Kemarin Datang Berapa kilo Pak Suhari Tidak Belum Saya Bukan Jogrokan Lihat aja Nanti Kalau Dengan yang Sama Pakai Sentrat Hasilnya Sama Atau Lebih Ini Pindah Ya Siap Siap Mungkin Itu dulu Untuk ilmu Pakan Tadi Terima kasih Pak Suhari Sudah diberi Bahkan Itu rahasia Perusahaan Tapi Pak Suhari Masih Kasihkan Buat teman-teman Semua Dan untuk Sistem penyimpanan Pakan Di Pak Suhari Itu Saya benar-benar Salut Di Satu rumah Sendiri Satu rumah Sendiri Gudang-gudangnya Itu Mirip Banget Sama saya kerja Itu Gudang-gudangnya Itu Bahkan Tadi Kopra Ada gudang Tersendiri Itu Sudah Ya Sangat maju Pak Suhari Karena Itu Dari pengalaman Pak Suhari Pengalaman Di pabrik Juga bagian Stok Iya Bagian Lapangan Juga bagian Kantor Ngerangkep 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 Habis Kontrol Di lapangan Kita update Di komputer Di data Erusaman Tapi Di Pak Suhari Tadi ada Masukan dari Saya Belum ada Kartu Stok Pak Suhari Tadi Tak sidang Tadi Pabriknya Pak Masih kurang Kartu Stoknya Nanti kita Kalau Pernah bekerja Di pabrik Kita Tidak boleh Berkata Tanpa data Antara Kata Data Dan fakta Kan harus Sesuai Kalau kata Saya gini Datanya ada Di gudang Komposisi Pakan Hasilnya Faktanya Di sini Di kandang Ini Berarti Untuk Data Tadi sudah Ada Nanti kita Tinggal Lihat Faktanya Faktanya Seperti apa Pak Suhari Amit Jeniran dijual Enggak Pakannya Pakannya Bisa Jual Sekarang Teman Pilih Saya Berapa Pak Suhari Untuk Harga Pakan 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 Pupuk Nanti Kita Lihat Di pabrik Pupuknya Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh